yo guys, what's up, balik lagi bersama gue Vipro Kart Lock nah, dudukan gue ada mobil apa nih gak bisa nebak ya, ini mobil fin komodo, buatan Indonesia ini seperti mobil bugi ya ini bukan mobil buat di jalanan ini emang buat off-road ini juga lagi liat liatin si lilinya ini emang buat off-road, disopin buat off-road sayangnya dia tuh masih cuma real-wheel drive ini jadi kayak bugi gitu bukan four-wheel drive-nya kalau four-wheel drive tuh lebih asik mesinnya tuh 250 cc tuh, satu silinder udah pake radiator metik nih mobilnya iya, sebelumnya gue mau kasih tau dulu tadinya gue mau bawa kamera lupa tapi jadi, ala-ala kadarnya gue ngerekam pake HP gue yang penting gue bisa nge-share ini mobil nah, jadi disini gue cuma mau nge-review singkat mobil ini nge-review singkat mobil ini mungkin kalau gue sempat nanti gue bisa bawa jalan kasih liat jalannya gimana mau ke track-track off-road sekitar sini nah, ini gue lagi di GSI Jeep Station Indonesia lokasinya di Mega Mendung Bago ini ada circuit off-road-nya nah, ini ntar kalau kalian kesini kalian bisa nyawa mobil ini ini disewain nah, gue juga belum terlalu paham mobil ini jadi, jangan harap bisa nge-review-nya ya, jangan harap gue nge-review-nya detail banget ya karena ini review singkat aja nah, kita liat dia punya kaki-kaki udah model butterfly kupu-kupu tuh enak banget bentingannya enak shocknya coil over kayak shock water sih bannya juga gak tau merek apa ini ringnya kecil sih tipis tapi bannya ban pacul dari bawahnya jadi kalau kita banyakkan apa-apa masalah juga kita harus ke pabriknya gantinya kayak tuh belakangnya juga coil over bentuknya udah kayak kumpu-kumpu tuh terot-nya emang buat off-road sih dua penumpang muatannya matic tuh giginya cuma PRD eh, front end, netral sama mundur nih stirnya kalau dinyalain nah, ini bentuk dari speedometer ya simple banget cuma ada bensin terus odo sama kilometer ini bisa diganti jadi MPH nah tuh, disininya tuh ada lampu sen lakson sama lampu hijau udah, sebaginya nah, ini buat wins nah, wins itu apa? wins itu ada di depan wah, tuh winsnya dicopot nah, ntar gue kasih lihat di pimpin cocomodo yang lainnya lagi di cuci harusnya ini ada winsnya nih di depan kayak yang di jeep gue kemarin itu ini buat kalau dia nyangkut narik nah, ini udah dipasangin radio buat masuk-masuk hutan nah, ini juga tadi gue abis ke gunung gunung gede naik ini mobil jadi mobilnya udah dekil banget nah, mungkin gue bakal cari tempat buat ngetesin ini jalan ya gue cari orang juga nih gue bantuin kamera kameranya kalau gue cuma pake hape ini dadakan banget ini lampunya lampu tampak gini ini ada tepat barang ya, selebihnya yang bisa kalian lihat nah, dateng nih guys ke Jeep Station Indonesia di Megamundo ini resort of flood jadi, kalian bisa lihat nih ini fila utama nah, ini ada fila-filanya bungalau-bungalau dibelakangnya juga ada tenda di atas sini ini kalau kalian mau merasakan selesai ingin api tenda ada tenda ada kontainer juga ada tempat main anak-anak lengkap disana ada circuit of doctor gue ajak di pada keliling ya oke, ikutin terus oke guys seperti biasa kitchen cap-nya gue jadiin kameramen gue lagi nah, ini kita lagi mau ngetes jalanan mungkin kita berjalan-jalan sekeliling-sekeliling dia ski kalau kalian penasaran sekalian gue kasih lihat tempat ini nah, dengan mobil buatan Indonesia bin komodo komodo nah, ini udah lengsernya sendiri aja jadi gara-gara keseringan buat off-road mau lurus dirinya agak miring jadi aneh lihat ini nah, ini udah malam sore lampu ini sore jam 6 udah mau gelap nah ini dia gym station Indonesia ini ada tempat vilanya tuh nama-nama vilanya tuh tiba-tiba jim nah, ini kita lawat yang rumah nah, ini dia circuitnya mau coba yang mana? nah, itu saya punya gitu ini namanya circuit negatif jadi di circuit ini kita miring negatif gitu ini, ini ini, ini ini, ini ini, ini ini, ini, ini ini, 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 ini kita coba ya gimana boleh turun air nanti oke 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 kalau buat bahan bakar mobil ini irit irit banget, gue gak tau berapa tepatnya yang pasti irit, gue tuh naik gunung tadi, keadaan posisi ini masih setengah baru turun satu batang, jauh itu gunung ini kalau kita posisi disini gunungnya tuh disana di atas itu kita naik kesitu tadi, naik mobil ini kalau buat tarikan ya tenaga, ya torsi doang speednya gak ada paling covid itu 42 meter per jam karena emang ini mobil bukan buat ngepun cc nya berapa lagi ada? cc nya 290 mobil ini juga gak ada FNK gak ada surat-surat, jadi ini ibarat kayak lo beli atf-nya gitu kayak mainan anak-anak ini sebenarnya cuman diperuntukkan buat dewasa karena ini bukan sebarangan mobil emang buat mobil menjelajah-jelajah hutan ya mungkin segitu aja eh gak lebih jatuh mungkin segitu aja review sincomodo dari Donato Productions maaf kalau reviewnya bukan lalu jelas karena ini emang lebih bersingkat dan gue juga bukan orang yang jago nge-review bukan? ya semoga kalian bisa menikmati video ini bisa mengerti apa yang gue jelasin jangan lupa subscribe, like dan komen dadah peace out peace out abone ol abone ol abone ol Terima kasih.